Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah Sangkuasa alam semesta Semoga selawat serta keselamatan Selalu tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Yang telah mengajarkan agama Islam Keseluruh penjuru dunia Dalam berpenampilan Kita harus memperhatikan Adab dan cara berpakaian Yang sesuai dengan syahayaan Islam Kita bukan anti seni Kita cinta seni Kita suka seni Tapi kita anti pornografi Makanya seni bukan seni Tapi seni untuk iman Ahlah kepada Allah Sekarang Jika kita bicara mengenai Cara keselamatan Yang diumberkan apa Yang diumber adalah Trendy Merek Model Harga Nutup aurat nomor 26 Sehingga Rasulullah ingatkan Besok Dua golongan manusia Di akhirat Jangankan surga Baunya saja Tidak tercium Siapa Salah satunya Nisaun Perempuan Yang bagaimana Wanisaun Kasiatun Mu'ariyatun Mu'liyatun Mu'usun Maka asmi Matil Mu'kotil Ma'ilat Satu Wanita yang berpakaian Tetapi telanjang Dua Ma'ilat wa mu'ilat Yang ketiga Wanita Yang kepalanya Seperti penukuntah Yang mirip Dari tiga suku ini Wanita yang berpakaian Tetapi telanjang Maksudnya Ialah Wanita yang berpakaian Tetapi ketat Lalu Apa bedanya Wanita yang memakai Celana jeans Dengan wanita yang tidak Memakai celana Warna Tetapi pada umumnya Pria akan mengetahui Bentuk tubuhnya Seperti ini Karena dia memakai Pakaian yang ketat Maka Cara berpakaian Seperti ini Diharamkan Dalam Islam Rasulullah S.A.W. Memakai celana Memakai celana Dalam hadisnya Wanita yang berpakaian Tetapi telanjang Yang berjalan Melenggar lengkuk Guna Membuat manusia Memandangnya Maka ia Tidak akan masuk surga Dan ia Tidak bisa mencium Aromanya Padahal Aroma surga Dapat dicium Berada 500 tahun Hadis Riwayat Malik Lalu Apa yang dimaksud Dengan Ma'ilat Wa mu'ilat Ma'ilat ialah mereka yang tidak taat kepada Allah dan tidak mau menjaga dan mesti menjaga Contohnya yaitu awrat Mereka tidak menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Lalu apa itu? Mumilat Mumilat ialah mereka yang mengajarkan yang lain untuk berbuat selalu yang terjela yang dibenci oleh Allah Maka mereka adalah ciri-ciri wanita yang tidak bisa mencium aroma surga Apa yang ketiga? Yang ketiga ialah wanita yang kepalanya seperti temuk unta yang miring Maksudnya ialah wanita yang sengaja memperbesar kepalanya Maka ini termasuk salah satu wanita yang tidak bisa mencium aroma surga Allah berfirman dalam Quran surah Alhamdulillah Yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak daripadanya Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung di dadanya Untuk itu, semoga Allah memberikan petunjuk bagi wanita muslimah untuk berpakaian yang sesuai dengan petunjuk dan syariat Islam Karena berpenampilan bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat Untuk itu, saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang biasa nampak daripadanya dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung di dadanya Untuk itu, semoga Allah memberikan petunjuk bagi wanita muslimah untuk berpakaian yang sesuai dengan petunjuk dan syariat Islam Karena berpenampilan bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat Untuk itu, saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh